beberapa teman diskusi kronian saya bahkan banyak di dalam setiap postingan saya mereka mengatakan bahwa pemberitaan saya adalah sesat bida bahkan mereka mengatai-ngatai saya tapi sebenarnya saya berpikir bahwa mereka kaget dengan apa yang saya beritakan karena mereka baru mendengarkan pemberitaan saya saya memberitahukan bahwa di dalam Injil Yeshua ada banyak ayat-ayat yang sangat kontroversi bahkan ayat-ayat perkataan Paulus sendiri kontroversi dengan perkataan Paulus dan kontroversi dengan perkataan Yeshua itu sendiri mereka mengatakan saya sesat tapi daripada kita saling menyerang pribadi dengan pribadi lebih baik saya buktikan saja bahwa memang ada ayat-ayat di dalam Injil perkataan Yeshua sendiri yang kontroversi dengan perkataan Yeshua sendiri di ayat Injil yang lainnya, saya berikan contoh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ini sahabat official Insya Allah kalian semua sehat ya dan baik-baik saja selamat menyimak info viral yang akan kami beritakan kepada kalian dari seorang pendeta yang dikatakan sesat namun justru malah membongkar kesesatan kita mereka sendiri mari kita simak video selengkapnya ya salah satu ada beberapa saya akan ungkapkan Lukas 16 ayat 16 Yeshua katakan Yeshua sendiri ini katakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai saman Yohanes tetapi di ayat Injil perkataan Yeshua lainnya di dalam Matius 5 ayat 19 Yeshua katakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai di sorga yang mana yang benar saya mau katakan ayat kontroversi yang berikutnya anda baca itu Matius 24 ayat 36 di ayat 36 Yeshua katakan tentang waktu hari kedatangan Yeshua Yeshua sebagai anak manusia tidak tahu bahkan malaikat tidak tahu hanya Allah Bapak saja yang tahu ingat ya perkataan Yeshua dia bilang bahwa perkataannya tidak akan berlalu jadi kalau Yeshua katakan dia tidak tahu waktu kedatangannya ya memang benar-benar tidak tahu karena di dalam Matius 5 ayat 37 Yeshua katakan begini ya katakan ya tidak katakan tidak lebih dari itu dari si jahat jadi perkataan Yeshua ini kalau ada ayat yang muncul dan mengatakan Yeshua sudah tahu segalanya sudah tahu waktu kedatangannya ini ajaran hoaks ajaran yang harus kita uji kaji lagi oke Yeshua katakan di dalam Matius 20 ayat 23 bahwa Yeshua tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di kiri dan di kanan di dalam kerajaan kerajaannya hanya Bapak yang berhak menentukannya ini perkataan Yeshua ya katakan ya dan tidak katakan tidak berarti tidak boleh berubah perkataan Yeshua lebih mudah langit dan bumi katanya berlalu daripada perkataannya berlalu oke nah sekarang kita lihat dua ayat tadi kontroversi dengan perkataan Yeshua sendiri yang sering disalah tafsirkan di dalam denom-denom agama yang diajarkan para gembala bayaran ini oke nah jadi kurang apa lagi ini seorang pendeta yang akhirnya mau jujur dengan kitab suci nya sendiri ya ini kitab suci Kristen apalagi kalau bukan Bible yang selama ini terus dibela-bela oleh mereka dianggap tidak ada kontroversi atau kesalahan di dalamnya namun fakta dan nyatanya banyak sekali yang bisa kalian dengar dan kalian lihat melalui video ini ya sahabat official di dalam Matthew 28 ayat berapa ini 18 Yeshua katakan begini yang sering disalah artikan di dalam denom-denom agama dan para gembala bayaran Yeshua katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan disorkan nah sering diartikan oleh para gembala bayaran bahwa Yeshua sudah diberikan kuasa tahu tentang waktu kedatangannya bisa menentukan siapa yang duduk di kiri dan di sebelah kanan yang bertentangan dengan ayat-ayat yang saya berikan sebelumnya saya mau katakan saya tidak menghakimi Paulus tidak urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan saya tidak boleh mencampuri yang menjadi urusan Anda dan saya kita harus menguji semua ajaran ajaran yang ada termasuk ajaran Paulus saya dalam video ini hanya membuat dua saja kontroversi yang benar dan salah tetapi sebenarnya ada banyak terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami berdoa semoga Allah segera memberikan hidayah kepada Anda ya Pak Pendeta Jadilah orang yang memperjuangkan hak Yesus Karena seluruh hukum di dalam Bible ada pada Markus pasal 12 ayat 29 Hukum terutama dan yang utama adalah apa? Kasih Tuhan Allah dengan sekena hati akan budi pikiran Kasihlah sama manusia seperti diri sendiri dari semua ayat dua hukum ini kata kuncinya Yakni bertuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada umatnya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih